1 dari 2 tersangka kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor berhasil diungkap Satreskim Pores Bulungan, beringisil RE pria berusia 25 tahun. RE terpaksa dihadiah timah panas pada kedua kakinya oleh petugas, karena melawan dan hendak melarikan diri. RE diketahui merupakan residivis yang pernah terjerat kasus 1 kali penganiaan, 3 kali peculan mor dan baru bebas pada April 2020 lalu. Kapolres Bulungan AKBP Ronaldo Maradona di dalam French Conference menyampaikan, tindakan tegas dan terukur yang dilakukan tersebut dikarenakan saat dilakukan penangkapan tersangka melakukan perlawanan terhadap petugas. Lanjutnya, RE ini pun saat dilakukan pengembangan dari kasusnya, sebelumnya telah melakukan pencurian sebanyak 5 kali. Lokasinya di Jalan Haji Maskor depan Alpamidi, Jalan Blu Perindu di Jembatan, Jalan Katamso di Langgar Al-Inaya, Jalan Salak dengan posisi motor bengkel dan Jalan Semangka, tepatnya di depan usaha londri. Ada pun modus operandi dari Tersangka, pengambil kendaraan yang memang dengan kunci terpasang di kendaraan, tidak dengan menggunakan kunci palsu ataupun lainnya. Modus operandi-nya mengambil kendaraan yang memang kuncinya terpasang di kendaraan. Penangkapannya di dua tempat yang berbeda, yang pertama ditangkan, yang kedua di berau. Kebetulan untuk Tersangka yang ditangkap di berau, itu saat ini ditahan di berau, atas nama AC inisialnya, BB-nya 5 buah sepeda motor. Kemudian yang diamankan atau ditangkap di Tarakan, inisialnya saudara RG. BB-nya ada dua unit sepeda motor. Rahmat Romadhani melaporkan.